Tempat pembuangan akhir sampah identik dengan tempat yang kumuh dan berbau kurang sedap. Namun di Kabupaten Pati, TPA Sukoharjo justru menjadi tempat berlibur lebaran yang favorit dari warga. Libur lebaran sejumlah tempat wisata seperti pantai, situs bersejarah, hingga pusat kota kini rame dibadati oleh para wisatawan untuk mengedihkan waktu bersantai. Di Pati, sebuah tempat pembuangan akhir sampah justru dijadikan lokasi favorit untuk libur lebaran. Selama ini TPA sampah selalu identik dengan tempat yang kumuh, berbau, busuk, dan sarang penyakit. Namun pemandangan berbeda akan Anda lihat di TPA Sukoharjo Pati. Di TPA ini, justru terlihat seperti sebuah taman dengan suasana rindang dipenuhi pepohonan, membuat siapa saja pasti akan bedah berlama-lama di lokasi ini. Tak hanya itu, beragam fasilitas juga ada di TPA ini. Mulai dari kebun binatang mini, dengan koleksi 16 spesies binatang seperti ragam unggas, kerah ekor panjang, rusah hingga seekor buaya. Selain itu, juga terdapat taman hayati serta sebuah taman baca, dengan 500 lebih koleksi buku bacaan. Jika Anda datang ketika hari Senin sampai Jumat, Anda juga dapat melihat secara langsung proses pengolahan sampah organik dan sampah plastik menjadi rakam produk serta gas alternatif. Tak jarang di TPA seluas 12,5 hektare ini juga digunakan sebagai sarana berolahraga seperti jogging atau berpesta. Diyah Fatmawati, salah satu pengunjung mengungkapkan, libur lebaran kali ini ia memilih untuk mengajak keluarganya berlibur di TPA Sampah Sukoharjo Pati. Menurutnya, beragam fasilitas yang dimiliki oleh TPA ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menghabiskan waktu, serta memberikan sarana edukasi bagian anak. Terlebih, segala fasilitas yang dimiliki oleh TPA ini bisa didapatkan secara cuma-cuma tanpa biaya masuk. Ini karena liburan sekolah, sambil kita lihat alam bebas, terus ini kan lingkungan belum dikenal, masih baru. Mungkin banyak yang bisa dikenal untuk anak-anak. Anak-anak itu kan senang kalau lingkungan yang bebas. Ini untuk anak-anak dinikmati ya, karena disini kan banyak anak-anak itu paling senang kan ayunan, ayunan, terus binatang, binatang, itu kalau anak-anak ini sudah, apa maksudnya, menikmati. Pengelola TPA Sampah Sukoharjo Sukiman mengatakan, selama libur lebaran ini jumlah pengunjung di TPA bisa mencapai 200 hingga 300 lebih pengunjung setiap harinya. Jumlah tersebut naik hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi TPA yang nyaman, serta fasilitas edukasi yang dimiliki menjadi daya tarik bagi warga untuk berlibur di TPA ini. Pengelola TPA Sampah berbasis edukasi lingkungan hidup ini sudah dimulai sejak 2005 lalu. Pengelolaan serta fasilitas yang disediakan di TPA ini, selain sebagai wahana rekreasi alternatif, juga dapat diharapkan menarik minat masyarakat untuk mau merubah pola hidup menjadi lebih bersih. Untuk pengunjung di pada waktu musim liburan ini Om, banyak sekali pengunjung yang datang ke sini. Kemungkinan ada sekitar 200 sampai 300-an per hari. Itu ya hampir 10 kali lipat lebih. Ya mungkin gini ya, kalau di sini itu kan tempat sampah di sini itu dikusnya di pati, ini kan tidak berbau dan tidak ada walat sama sekali. Kemungkinan untuk alternatif untuk liburan ini, biasanya kunjungannya di TPA sini, masalahnya tempatnya juga sejuk dan nyaman. Anda belum punya rencana untuk memampiskan waktu libur lebaran? Jika belum, TPA Sugahar Jopati bisa menjadi salah satu lokasi yang Anda tuju untuk berlibur bersama keluarga.